Gimana menurut Pak Herman? Kalau kondisi pasti lumayan jauh ya, karena jarak sekitar sudah 13 tahun, beliau seharusnya 10 tahun perkembangan begitu saya masuk itu, di sana kalau kudung-kudung segala macam pasti hancur, ya sama ya. Ya cuma kondisinya kita bilang ini kayak Indonesia tahun 70 waktu itu gitu ya, waktu masuk ke asa tahun 2010 yang dengan kondisi sangat sederhana. Salah satunya gini, kita minta, pengen tahu, beli sesuatu belanja-belanja di supermarket. Oh itu ada supermarket? Ditunjukkannya bukan supermarket, ternyata warung kelontong. Jadi kalau dikita itu cuma sekelas warung kelontong itu katanya supermarket. Jadi kondisinya yang sangat berbeda. Kemudian melihat kondisi masyarakatnya juga begitu kan, secara penghasilan mereka kan terbatas ya, rata-rata itu kan dari pertanian. Maka salah satu program Dombay Dwafa kemarin selain kita membuat pabrik roti, kita juga membuat pengairan air untuk pertanian maupun untuk masyarakat, juga ambulan, dan juga kebutuhan-kebutuhan makan para masyarakat yang ada di sana. Itu sebenarnya mereka kalau dibantu untuk pertanian tanahnya subur, walaupun panas. Kalau panas di sana waktu itu kita sedang panas-panasnya sekitar 40-an. Kalau dingin mereka bisa sampai, ini sekarang nih Desember ini, mereka akan dingin di bawah 10 derajat seksur, sehingga mereka membutuhkan pakaian musim dingin. Jadi mereka sangat butuh itu selimut-selimut karena sedang dalam kondisi dingin tadi. Nah, dengan kondisi kehidupan yang masih sederhana, seperti itu ya, masyarakatnya juga tentu penghasilannya sangat terbatas. Tapi luar biasanya, ketika kita di sana, kita keliling ke posko-posko, kem-kem pengungsian, tidak ada satupun yang mengemis. Tidak ada satupun orang yang minta bantuan, baik di jalan maupun di kem. Bantu saya dong, dan segala macam, itu nggak ada. Jadi mereka sudah menyerahkan kepada pemerintah yang ada di sana, terkait dengan distribusi bantuan dan segala macam, dan mereka sudah mempunyai jiwa-jiwa itu tadi, struggle gitu ya mereka ya. Tidak gampang menyerah, mereka sangat luar biasa, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi tidak kelihatan orang yang biasa mengeluh. Seperti itu pun, mereka masih bersyukur gitu ya Pak. Nah kita sholat itu di masjid, masjid kalau kita kan bagus ya, itu masjidnya miring, kena bekas bom gitu ya. Kita sholat di situ, di indiknya bolong-bolong, dengan bekas peluru-peluru. Jadi peluru itu tidak hanya dari pesawat, peluru itu juga dari kapal. Jadi kalau kita ke Gaza, ngeliat itu kapal-kapalnya dari Israel, kelihatan? Keliatan itu kapal-kapalnya. Standby. 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 Dan pagernya dengan Israel itu kan dekat. Cuma sekilo, dua kilo kelihatan pagernya. Dan kelihatan menara-menara pengam, apa namanya, yang mengamati pengintai. Seperti itu. Kita kalau moto, jangan dilarang foto, mengarah ke sana. Kalau foto ke sana, langsung ditembak. Karena jaraknya juga dekat. Terima kasih. Terima kasih.